ini pindangnya ya teman-teman untuk mengetahui resepnya silahkan simak videonya sampai selesai ya teman-teman ini ikan nilahnya ya teman-teman sudah saya bersihkan, sudah saya cuci bersih ya sudah saya potong-potong ini saya belinya 1 kg ya teman-teman maaf ya kalau videonya kurang jelas karena saya bikin vlog masak itu malam hari nunggu anak-anak saya tidur nah sekarang kita didihkan dulu ya kita tambahkan air secukupnya kita nyalakan kompor ya teman-teman ini kita siapkan bumbu-bumbunya dulu ya teman-teman disini ada cabai rawit nanti cabai rawitnya saya masukkan saja karena anak-anak saya tidak suka pedas jadi cabai rawitnya tidak saya uleg ya teman-teman terus ada 3 lembar daun salam ada 2 buah tomat daun bawang secukupnya lengkuas secukupnya serai 1 batang ini apa jahe secukupnya dan kaldu bubuk ya teman-teman terus disini ada daun kemangi yang sudah saya cuci bersih ya teman-teman daun kemanginya secukupnya saja ini saya banyak daun kemangi karena tadi saya belinya banyak ya teman-teman nah ini untuk bumbu halusnya ya teman-teman nanti kita uleg disini ada bawang putih 4 siung bawang merah secukupnya kemiri 3 buah kunyit secukupnya ini ada cabai 1 ya teman-teman karena anak saya itu tidak suka pedas jadi cabainya saya cuma uleg 1 saja nah ini bumbunya kita haluskan ya teman-teman terus kita tambahkan garam secukupnya ya tambahkan garam secukupnya oh iya untuk yang suka terasi bisa ditambahkan terasi ya teman-teman karena saya tidak suka terasi kalau di gula itu saya tidak suka terasi jadi saya skip saja tapi kalau sambal terasi saya suka ya teman-teman sekarang kita haluskan dulu ya teman-teman bumbunya ya teman-teman selamat menikmati nah ini ikannya sudah mendidih ya teman-teman sekarang kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya teman-teman kita tunggu sampai bumbunya meresap ya teman-teman sampai bumbunya meresap ke dalam ikan sekarang kita masukkan serai yang sudah digeprek ya teman-teman ini sudah saya geprek sama lengkuas dan jahe ya teman-teman sudah saya geprek semua lalu kita masukkan daun salam cabai ya teman-teman kita masukkan juga kita tunggu sampai mateng ya teman-teman sekarang kita masukkan tomat ya teman-teman yang sudah dipotong-potong ini sudah saya potong-potong tomatnya ya teman-teman lalu kita masukkan kaldu bubuk secukupnya ya teman-teman sekarang kita tes rasa ya teman-teman rasanya sudah pas ya teman-teman jika rasanya sudah pas sekarang kita tambahkan kita masukkan ini ya daun kemangi sama daun bawang ya teman-teman kita masukkan sekarang kita matikan kompor ya teman-teman selesai jangan lupa dicoba di rumah ya teman-teman terima kasih sudah menyimak video saya Assalamualaikum bye 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 Terima kasih.